Halo guys, Arya disini dan sekarang kita lagi berada di salah satu klaster di Bojong Asri belakang atau sampingnya kota baru Parahyangan Bandung Barat nih teman-teman. Rumah yang mengusung konsep simple minimalis ini berdiri di atas lahan 63 meter persegi dengan total luas bangunan di 36 meter persegi nih teman-teman. Rumahnya itu pada saat kita review kondisinya itu siap kuni ya dan sangat cocok sekali untuk kalian para pasangan keluarga muda yang ingin memiliki rumah dengan budget yang terbatas namun memiliki spek komersil yang lumayan bagus nih teman-teman. Langsung aja kita bedah satu persatu ya, nah dari pasangan dingdingnya ini dia menggunakan pasangan dingding bataringan nih teman-teman. Untuk lebar muka si rumah ini tuh di 9 meter ya, ini cukup lebar dan panjang ke belakangnya itu di 7 meter nih teman-teman. Jadi dari depan itu kelihatan lebar dan megah ya. Kemudian untuk model atap yang digunakan di rumah ini tuh dia pakai model atap jenis pelana ya. Dipadu padan dengan balutan genteng flat beton beserta susunan risplangnya. Di bawahnya ini ada susunan double layer ya. Jadi kelihatan silingnya itu nantinya lebih tinggi. Kemudian disini ada topi-topian teman-teman. Lanjut ke sisi kiri bawah, disini terdapat jendela kaca hidup dan mati. Ini keramik motif, pintu utama, jendela kaca hidup dan mati beserta teras depan rumahnya ya. Terdapat pula jendela kaca hidup dan mati dan karpot di bagian sisi kanan rumah ini ya. Kemudian pada bidang topi-topiannya ini sudah terdapat lampu sorok dan lampu downlight outbow seperti ini ya teman-teman. Tak lupa juga terdapat benteng di bagian depan rumah. Ini untuk penopang pagar nantinya. Kita intip untuk si area karpotnya yang berukuran 3x4,5 meteran. Nah disini sudah terdapat rabat beton kayak gini dengan susunan list tali air ya. Ini untuk mempermudah laju air ketika hujan turun ke depan rumah nih teman-teman. Untuk bidang karpot ini tuh bisa muat sampai 1 mobil dan 2 unit motor ya. Artinya cukup leluasa ketika kalian memarkirkan kendaraan di area karpot ini nih teman-teman. Kita intip dari dekat untuk si area teras depan rumahnya. Nah ini terdapat rab anak tangga seperti ini ya. Untuk ubin lantainya ini dia pakai keramik 40x40 dengan motif kayu seperti ini teman-teman. Untuk si area teras depan ini berukuran 2,8x1,5 meter kurang ya. Ini sudah cukup banget buat kalian menyimpan kursi malas. Ataupun untuk bersantai di kalah sore ataupun menjelang malam hari nih teman-teman. Terpasang pula keramik motif corak marmer kayak gini ya. Ini ukurannya 40x40. Keramik motif marmer seperti ini tuh terpasang di 2 bagian sisi ya. Ini yang satu dekat sisi pintu utama teman-teman. Nah di sampingnya ini dekat si sisi samping jendela kaca hidup dan mati ya. Sudah terpasang pula instalasi kerang air di sisi pojok samping karpot rumah ini ya. Jadinya nanti untuk cuci kendaraan ataupun tanaman ini jadi lebih gampang ya. Kemudian untuk dominasi ton warna hijau muda itu diterapkan di si fasad rumah ini ya. Sekarang kita intip dari dekat untuk si area taman depan rumah ini. Nah untuk si taman ini tuh berukuran 6 meter x 2,2 meteran. Ini udah cukup banget buat kalian bisa beraktifitas bersocok tanam ataupun menanam pohon. Itu bisa banget dilakukan di taman depan rumah ini ya. Tidak lupa juga di bagian taman depan ini tuh sudah terdapat lubang spitting dan instalasi jalur air artesisnya juga ya. Kemudian untuk jalur listriknya ini dia pakai token dengan daya 1300 Watt. Nah sekarang kita langsung bergerak menuju lihat dalam si area rumah ini ya. Wow ini adalah tampilan dalam area rumah tipe 36 dengan luas tanah di 63 meter perseginya ya. Nah jadi tadi begitu kita masuk teman-teman ini kita langsung ketemu dengan satu area living room ya atau ruang bersama. Ini bisa menjadi guest roomnya disini ya ruang tamu, ini ruang keluarga. Nah lurus ini ke kamar tidur yang pertama teman-teman. Di sisi samping kirinya ini dia ada area dapur dan area kamar mandi. Kemudian ada si kamar tidur utamanya ya. Kita spill dulu untuk area si living roomnya. Ini untuk area living room ini berukuran 3,3 x 4 meteran teman-teman. Kemudian ini tadi untuk tampilan si daun pintu utama rumah ini ya. Dia pakai bahan double tech wood. Finishingnya dicat warna putih. Handlenya seperti ini ya standar aja. Merknya pakai HSH. Cukup terasa ringan dan enteng. Tapi untuk mensiasatinya teman-teman bisa menambahkan pintu teralis tambahan ya. Untuk kusennya sendiri dia sudah pakai rangka aluminium teman-teman. Kemudian di sisi samping sebelah kiri dari si pintu utama ini terdapat daun jendela kayak gini ya. Ini jendela kaca hidup dan mati yang bisa dibuka tutup. Rangka kusennya sudah aluminium teman-teman. Ini sudah pakai kaca polos. Tebalannya sekitar 5 mili. Jadi disini terdapat dua kaca mati. Di tengahnya kaca hidup. Nah disini itu terdapat lubang angin juga nih teman-teman. Untuk si engsel jendelanya sendiri dia sudah pakai merk Arumia. Ini pakai model jungkit seperti ini teman-teman. Tentunya bikin sirkulasi udara dan cahaya itu cukup baik masuk ke dalam si ruangan ini ya. Kemudian untuk si ubin lantainya ini. Dia sudah pakai granit ukurannya 60x60 beserta pelin lantainya juga nih teman-teman. Sampai ke dalam kamar-kamarnya. Membuat tampilan si area living room dan rumah ini itu lebih kelihatan rapih dan clean ya. Biar bikin kelihatan lebih minimalis lagi. Disini pun sudah terdapat penggunaan variasi drop ceiling. Dengan atap plafonnya ini pakai gypsum. Dan variasi list tepi plafon beserta lampu downlightnya ya. Sekarang kita lanjut intip dulu untuk si kamar tidur yang pertama. Nah ini untuk tampilan untuk si kamar tidur yang pertamanya ya. Untuk ukuran si area kamar tidur yang pertama ini di 2,4 x 2,5 meteran teman-teman. Ini sudah sangat cukup sekali ya untuk kita bisa beristirahat di dalam kamar ini dengan tenang dan nyaman. Ubin lantainya pun sama. Dia pakai granit ukurannya 60x60 beserta pelin lantai pun sudah terpasang di kamar tidur ini. Kemudian juga terdapat jendela kaca mati dan hidup beserta lubang anginnya. Yang tentunya bisa dibuka tutup ya. Sehingga nantinya sirkulasi udara itu cukup baik keluar masuk ke dalam si area kamar tidur ini nih teman-teman. Kemudian untuk plafonnya pun sama dia sudah terpasang gipsum dan list tepi beserta lampu downlightnya. Daun pintu yang digunakan di kamar ini sama ya. Dia pakai double tack wood. Finishingnya itu dicat warna putih beserta handle dan mereknya itu sama ya. Pakai merek HSH nih teman-teman. Dari area kamar tidur pertama kita langsung bergerak menuju ke area dapur dan si kamar mandinya. Nah ini adalah tampilan dari si area dapurnya nih teman-teman. Untuk si area dapurnya ini minimalis dan simple aja seperti ini ya. Ukurannya itu di 1,8 x 1 meteran lebih. Nah disini sudah terdapat meja dapur seperti ini teman-teman. Dimana ini sudah terpasang back splashnya juga ya. Ini sama dengan si meja dapurnya. Dia pakai granit warna hitam ukurannya 60x60 ya. Terdapat pula bak cuci ataupun sink-singel beserta si kran angsa fleksiblenya seperti ini ya. Instalasi airnya pun disini sudah terpasang teman-teman. Bak cucinya ini dia cukup kedap ya. Dia pakai merek VOLK. Cukup simple dan minimalis nih teman-teman. Agar tidak pengap teman-teman di atas ini ya. Ini terdapat jendela kaca hidup yang bisa dibuka tutup. Jadi ketika memasak si udara ataupun si gasnya itu bisa terbuang ke atas ya. Sekarang kita lanjut bergerak ke si area kamar mandi di rumah ini ya. Nah ini adalah tampilan dari dalam si kamar mandinya. Untuk ukuran si kamar mandi ini tuh berukuran 1,8 x 1,2 meteran ya. Nah disini pun aksesoris yang terpasang sudah cukup lengkap. Terdapat kloset duduk VOLK. Juga terdapat kerang air dan si hand shower merk lokal aja nih teman-teman. Tak lupa juga sudah terdapat penggunaan keramik dinding ya. Ini ukurannya 60 x 60 dengan motif kayu. Kemudian juga untuk si ubin lantainya pun sudah terpasang ubin keramik 60 x 60 dengan warna motif polos hitam solid kayak gini ya. Terdapat void yang menuju ke area dak-dakan torrent sehingga bikin si kamar mandi ini tuh jauh lebih terang. Kemudian juga sudah terpasang plafon gypsum beserta lampu downlightnya ya. Kita tinggalkan area kamar mandi ya untuk bergerak menuju ke si kamar tidur utamanya ini nih teman-teman. Untuk ukuran si kamar tidur utamanya ini di 3 meter x 2,6 meteran teman-teman. Sudah cukup luas dan bisa masuk ukuran bed nomor 1 dan 2 ya. Daun pintunya ini sama dia pakai double tech wood juga ya. Nah kemudian juga terdapat jendela kaca hidup dan mati seperti ini teman-teman. Membuat sirkulasi udara dan cahaya itu bisa keluar masuk dengan sangat baik ke dalam si kamar tidur utama ini ya. Untuk siling plafon rumahnya itu sama ya dia sudah terpasang gypsum dan list tepi plafon beserta lampu downlightnya juga ya. Ubin lantai granit 60 x 60 beserta pelin pun sudah terpasang juga di si kamar tidur utama ini. Dominasi ton warna hijau buddha ataupun biasa disebut hijau rumah sakit pun ini sama ya. Ini sudah terpasang di tiap-tiap sudut ruangan di rumah ini. Juga si kamar tidur ini juga pun menggunakan warna ton yang sama ya. Oke teman-teman jadi cukup sekian untuk review rumah tipe 36 dengan luas tanah di 63 meter persegi di batu jajar sayap samping kota baru Parahyangan Bandung Barat nih teman-teman. Untuk starting harganya ini mulai dari 385 jutaan aja kalian udah bisa langsung bungkus unit rumah ready stock seperti ini ya. Nah atau buat teman-teman yang pengen lebih hemat budgetnya kalian pengen dibantu dibangunkan rumahnya oleh kami itu bisa. Nanti untuk linknya sama Arya disimpan di link di kolom deskripsi kami ya. Jangan lupa bantu kita share dan subscribe channel video ini agar channel kita itu terus berkembang dan bisa menginfokan perumahan-perumahan terbaru di kota dan kebupaten Bandungnya ya. Arya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton sampai jumpa di review video rumah kita selanjutnya. See you next time and bye-bye. Sub indo by broth3rmax